Intro Lokal pengawasan obat dan makanan Tanjung Penang mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi makanan roti bermerek Oko lantaran mengandung bahan kosmetik Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan Bepom Pusat didapati hasil bahwa roti Okat tidak mengandung natrium dehidroacetat sedangkan roti Oko positif mengandung natrium dehidroacetat Diketahui roti merek Oko diproduksi oleh PT. Abdi Rasa Food yang berasal dari Bandung Kepala Lokapom Tanjung Pinang Irdiansyah menjelaskan bahwa natrium dehidroacetat bukan bahan tambahan makanan melainkan untuk pembuatan kosmetik dan jika dikonsumsi akan memberikan efek samping bagi tubuh Natrium dehidroacetat ini bukan untuk BTP bantaman pangan pada makanan memang tidak diperbolehkan kalau pengawet secara kemahasin dalam tubuh ada efek sampingnya bersinnya untuk tubuh tapi untuk ini kan digunakan seharusnya untuk kelasmetik natrium dehidroacetat ini Pantauan di lapangan kedua roti tersebut masih dijual di sejumlah minimarket di kota Tanjung Pinang Salah seorang karyawan toko Dila mengaku roti itu diantar sejak sepekan yang lalu dan merupakan stok terakhir ia mengaku bahwa sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait isu kedua roti tersebut kemarin udah dikirim juga suratnya cuman itu kan masih yang isu-isu aja oh gitu tapi nanti ada rencana datang lagi gak kak? kalau yang baru kami belum ada masukin sih oh gitu iya kami gak ada masukin tapi ini tadi mah yang terakhir ya? tapi memang udah tau ini produk juga ini? udah udah tau harganya berapa kak? harganya 3 ribuan sama dua-duanya 3 ribuan? iya dengan adanya temuan tersebut Lokapom Tanjung Pinang meminta produsen roti oko untuk menarik produknya dari peredaran dan memusnahkannya Hassandi, GoTV News, melaporkan